Anis K.O. kena gebrak Ferdinand Dukung makar Ditulis oleh Nina Nur di Seword.com Hai Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan suaranya Samara Di channel TV Journal Sebelumnya Anis memang sudah pernah K.O. kena sentil Ferdinand Hutahean Itu loh soal Anis ngaku sebagai orang Jawa Ketika ditanya dia orang Arab apa Jawa Soal itu tidak terlalu fatal sih Bisa didiamkan oleh Anis dan sepi dengan sendirinya Walaupun akan tetap mengisi rekam jejak Anis selamanya Tapi beda dengan yang sekarang ini Anis tidak akan gampang membuat soal ini sepi dari pembicaraan publik Ini kasus besar soalnya Menyangkut Covid-19 Dan gebrakan Ferdinand terhadap Anis pun sangat telak Bikin Anis berpikir seribu kali buat ngeles Sangat sulit cara ngelesnya Yang ada malah akan berkembang kemana-mana Ini terkait dengan segerombolan orang yang menamakan diri mereka Koalisi Aksi Menyeksi Menyelamatkan Indonesia Atau Kami Yang menggelar acara deklarasi di kawasan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat Diperkirakan acara ini dihadiri oleh ratusan orang Ratusan orang berkerumun tanpa jaga jarak Dan ada yang tidak pakai masker Alamat jadi kelas terbaru Covid-19 Hal inilah yang disorot habis oleh Ferdinand Pertama, menurut Ferdinand Hal ini menjadi bukti Bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Anis Tidak konsisten dalam penegakan aturan dalam masa PSBB Untuk mencegah penularan Covid-19 Sebelumnya Satpol PP DKI Jakarta Dengan berani membuarkan pesta rakyat Dalam rangka perayaan HUTRI pada hari Senin 17 Agustus Langkah Pemprov DKI saat 17-an Membuarkan kerumunan yang terjadi Dimana warga merayakan HUTRI Sudah tepat dan harus didukung Tetapi hari ini Selasa 18 Agustus Penegakan aturan itu lumpuh dan mati seketika Kata Ferdinand dilansir dari jpnn.com Iya, kenapa dibiarkan? Bahkan berdasarkan penuturan salah seorang inisiator kami Yah ganda nainggolan Anis yang menegaskan sendiri izin pemakaian Tugu Proklamasi itu lewat telepon Alhamdulillah Anis Baswedan baru telepon panitia kami Dan tetap bertahan untuk mengizinkan pemakaian Tugu Proklamasi Untuk digunakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Banyak badai menghadang Kami tetap melangkah Salud untuk gubernur DKI yang lebih taat peraturan ketimbang resiko Tegasnya Seperti dikutip dari kantor berita politik RMOL Dilansir dari jpnn.com Eh, gak salah tuh Justru apa yang Anis lakukan adalah menyalahi aturan yang dia buat sendiri Padahal Anis selalu menyalahkan warga masyarakat terkait kedisiplinan terhadap protokol kesehatan Untuk mencegah penularan COVID-19 Nah ini Dia sendiri malah jadi biangnya Wedan Soal kemungkinan deklarasi kami jadi kelas terbaru Sudah diperingatkan oleh ahli pandemi dan epidemiolog Dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman Diki mengkritik tak adanya penerapan jaga jarak dalam acara kami Seperti dilansir CNN Indonesia.com Para tokoh yang hadir kebanyakan berusia rentan tertular COVID-19 Seperti Din Syamsuddin Gatot Nurmantio Said Didu Dan lain-lain Sementara itu Ketua Komite Eksekutif kami Ahmad Yani menyatakan bahwa Panitia siap bertanggung jawab Jika acara deklarasi kami ini Menjadi kelas terbaru COVID-19 Eh, gimana cara tanggung jawabnya? Menyelamatkan diri sendiri dari COVID-19 saja Tidak bisa Mengatur ratusan orang agar tak jaga jarak dan pakai masker saja? Tidak bisa Katanya mau menyelamatkan Indonesia Kedua Berdasarkan informasi adanya telpon Anies kepada panitia kami Untuk memberikan izin acara tersebut Ferdinand kembali melontarkan gebrakan Ada apa dengan Anies perbedan? Mengapa standar ganda dalam penerapan aturan? Atau Apakah Anies justru mendukung gerakan-gerakan yang berbau makar Terhadap pemerintahan yang sah? Ucap Ferdinand Ferdinand meminta Anies menjawab berbagai pertanyaan itu Sebab katanya Salah satu deklarator kami membuat cuitan di Twitter Dan menyebut Anies mendukung deklarasi kami Tidak dijelaskan dalam artikel di jpnn.com Cuitan yang dimaksud oleh Ferdinand Namun saya yakin pasti ada Ferdinand kan praktisi hukum Dan tidak akan bicara tanpa ada bukti Menutup gebrakannya Menutup gebrakannya Ferdinand mengingatkan Anies Soal angka positif COVID-19 DKI Jakarta yang melangit Tidak turun-turun juga Jakarta selalu jadi kota penyumbang positif COVID-19 Tertinggi setiap hari Anies jangan pakai standar ganda Kecuali memang mendukung gerakan kami Ujar Ferdinand Jelep Saya yakin warga DKI Jakarta juga paham kok Kenapa Anies malah mengizinkan acara kami ini Padahal kerap menyalahkan warganya Karena berkurumun dan tidak menghiraukan protokol kesehatan Akibat pemberian izin ini Anies sebagai sedang bunuh diri Karena kritik tidak hanya datang dari Ferdinand Sudah ada politisi yang sounding Soal pelengceran Anies karena melakukan kesalahan fatal Membiarkan acara deklarasi kami yang bertentangan Dengan penanganan pandemi COVID-19 Ferdinand bagai membuka pintu seluas-luasnya Bagi berbagai pihak yang mau mengkritik Mengecam bahkan melengsarkan Anies Dan Anies hingga saat ini hanya diam Mau ngomong apa? Mau ngeles gimana? Apa sudah bingung memilih kata-kata? Atau jangan-jangan sudah linglung beneran? Sekian dulu dari Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Tiga hoax di bulan yang sakral Ditulis oleh Amat Reza di Sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sometimes people don't want to hear the truth Because they don't want their illusion destroyed Oleh Nethi Berurusan dengan kaum nyinyir memang tak ada habisnya Apakah akan kita biarkan? Dan sejatinya kita tidak sedang menyadarkan kaum nyinyir Yang level kebenciannya sudah sampai taraf akut Hampir mustahil untuk disembuhkan Yang coba kita cerahkan agar tidak tertular oleh kaum nyinyir Adalah masyarakat awam yang tak berdosa Mudah-mudahan mereka tak tertular Dan menjelma menjadi generasi nyinyir lagi Istilah nyinyir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Memiliki arti atau makna Mengulang-ulang perintah atau permintaan Dan juga nyanyah atau cerewet Jadi bisa dibilang Bahwa orang yang nyinyir adalah orang yang cerewet Orang yang banyak bacot Orang yang suka mengulang-ulang kata atau permintaan Di bulan Agustus ini Bulan yang seharusnya menjadi bulan yang sakral bagi bangsa ini Tidak luput dari gorengan kaum nyinyir Pertama adalah isu logo HUTRI Yang katanya mirip dengan lambang salib Di satu sisi mereka patut diacungi jempol Mata dan otak mereka begitu cepat tanggap Jika berurusan dengan hal beginian Bahkan orang awam pun tak bisa melihat hal itu Namun mereka dengan tatapan superman Yang mampu menangkap logo salib tersebut Sungguh luar biasa Sayangnya logo salib tersebut berada dalam dunia hayali mereka Sebab mereka tak pernah melakukan cek dan recek Dengan sang pembuat logo Apa pemaknaan dari simbol yang dibuat oleh desainer bersangkutan Mereka sadar menduga-duga Dan tentu saja Dalam hal apapun Bumbu-bumbu yang mereka tambahkan kepada tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintah Tak lain adalah bumbu kebencian, iri serta dengki Bahkan ustadz sekelas Aak Jim pun seakan-akan mengamini tuduhan ini Meski dalam bahasa yang halus Dai Kondang asal Bandung ini meminta Agar semua pihak tidak berseuzon atau berperasa keburuk Pertanyaannya Jika Aak Jim melihat logo tersebut seperti ada tanda salib besar Menurut kata-katanya sendiri Bagaimana dengan pengikutnya sendiri? Kedua soal pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi Ketika menghadiri sidang tahunan MPR RI tahun 2020 Kaum nyinyir langsung menyambar tanpa berpikir terlebih dahulu Memang yang penting bagi mereka adalah kecepatan Tak peduli soal benar atau salah Duh, di mata mereka pemerintah selalu salah Maka apa yang dikenakan Presiden Jokowi pun terlihat salah Tanpa babibu Mereka menuduh Presiden memakai pakaian adat dari Wuhan, Tiongkok Suatu tuduhan Sontoloyo tak berdasar Faktanya Pakaian yang dikenakan adalah pakaian adat khas Sabu Nusa Tenggara Timur atau MPT Pulau Sabu sendiri merupakan pulau terdepan di bagian ujung selatan Indonesia Tapi Dengan fakta ini pun Saya sangsi Kaum nyinyir akan meminta maaf Sebab tuduhan tidak berdasar atau hoaks adalah kebiasaan Bahkan malah pekerjaan mereka Ketiga isu paling anjar dari kaum nyinyir adalah uang pecahan 75 ribu rupiah yang baru saja dikeluarkan Bank Indonesia Uang pecahan ini keluar untuk menyambut kemerdekaan negeri ini yang sudah menginjak usia yang ke-75 tahun Usia yang seharusnya mendewasakan bagi kita semua Sayangnya Bagi kaum nyinyir Usia seakan tidak berpengaruh Seringkali kita temukan kaum nyinyir adalah mereka yang sudah tua Post power syndrome Atau orang yang sudah lepas kekuasaan dari tangan mereka Orang yang tidak kebagian kue politik atau bahkan orang-orang pecahan Dilansir dari tribunews.com Bank Indonesia pada Senin 17 Agustus 2020 Secara resmi menerbitkan uang rupiah edisi khusus menyambut HUT ke-75 Republik Indonesia Uang rupiah khusus yang diterbitkan Bank Indonesia ini adalah uang kertas 75 ribu rupiah Seperti segerombolan burung pemakan bangkai Mereka kemudian meneliti desain uang pecahan baru tersebut Peristiwa ini mengingatkan penulis beberapa tahun kebelakang Ketika pecahan uang baru dikeluarkan Bank Indonesia Isu yang kurang lebih sama digoreng oleh kaum nyinyir Jika dulu soal logo palu arit Maka tuduhan yang sekarang pun tidak jauh dari itu-itu juga Mereka sesungguhnya tidak kreatif dalam pengelolaan isu Kali ini ditambah dengan tuduhan pakaian adat Yang dikenakan beberapa orang modal di latar belakang uang pecahan 75 ribu rupiah tersebut Kaum nyinyir menyeringai bangga Seakan telah menemukan kesalahan lainnya Mereka seolah yakin dengan tuduhannya Bahwa ada titipan budaya Tiongkok disana Dari 9 gambar orang berpakaian adat Nusantara Gambar orang yang berada di tengah menjadi perhatian publik Banyak netizen yang mempertanyakan itu pakaian adat dari mana Bahkan ada yang menuduh itu pakaian adat dari Cina Tentu saja seperti yang lalu-lalu tuduhan mereka hanyalah kebohongan belaka Faktanya pakaian adat yang diperbincangkan itu adalah busana adat Sukut Tidung, Kalimantan Utara Topi khas yang ada di gambar uang 75 ribu rupiah itu biasanya dipakai oleh pengantin pria Sukut Tidung Bulan Agustus belumlah habis Tapi di bulan yang sakral ini saja Mereka tak sungkan untuk berhok seria Tapi ya itulah mereka Sekali lagi tulisan ini dibuat bukan untuk mereka yang sudah menjadikan hoax serta fitnah Sebagai ladang mencari nafkah Tak ada urusan untuk menyadarkan perilaku mereka Yang menjadi concern saya Semoga juga Anda adalah masyarakat awam Mereka lah korban sesungguhnya Mereka lah yang perlu diedukasi dengan informasi-informasi yang benar Dan tidak menyesatkan Bagi saya sendiri punya prinsip Kita ladini saja permainan kaum nyinyir Lo jual gue beli Atau malah kita borong sekalian Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!